Saudara Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura menggelar syukuran peringatan hari jadi ke-72 Penerangan Angkatan Darat Jumat 13 Januari 2023. Dalam kegiatan ini Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat meminta kepada jajarannya untuk mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang cepat dan akurat. Syukuran hari jadi ke-72 Penerangan Angkatan Darat berlangsung di Media Center Kodam 12 Tanjung Pura, Jalan Tuku Umar Pontianak, Jumat pagi 13 Januari 2023. Dipimpin oleh Wakap Pendam 12 Tanjung Pura, Letkol Airha Suherman, diikuti oleh para perwira, Bintara, Tamtama, Persit, dan Awak Media dengan tema Membangun Kepercayaan Menguatkan Kemitraan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat berikjen TNI Hamim Tohari dalam amanat yang dibacakan oleh Wakap Pendam 12 Tanjung Pura, mengajak kepada seluruh insan penerangan untuk terus berkarya, menggali potensi diri, sehingga dapat menggelorakan semangat berinovasi untuk mengembangkan kreativitas, sehingga terbangun kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sebagai organ TNI AD yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik, ia meminta agar penerangan harus mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada TNI AD melalui diseminasi informasi yang cepat dan akurat. Khusus Pendam 12 Tanjung Pura telah dapat melaksanakan serangkaian kegiatan hari ulang tahun penerangan TNI AD yang ke-72 dengan tema membangun kepercayaan, menguatkan kemitraan. Secara lebih terasa dalam pelaksanaannya, yaitu keberhasilan dari tugas penerangan sangat didukung, sangat dibantu dengan terjalinnya komunikasi yang baik bersama sahabat-sahabat kami, yaitu dari awak media. Pada momen hut ke-72 penerangan ini juga jajaran penerangan hingga ke tingkat bawah, diminta agar kritik dan saran yang kerap disampaikan oleh para insan media luar terkadang pahit, namun kritik itu adalah energi yang menjadi kekuatan bagi insan penerangan Angkatan Darat untuk lebih baik lagi. Momen ini juga diisi dengan aksi sosial donor darah dan ziarah kemakam pahlawan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Tim Liputan RUAY TV mewartakan.